Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita beranjak belajar akhlak terhadap guru Oke, akhlak kepada orang tua itu Orang tua meliputi dua orang, yaitu ayah dan ibu Ayah dan ibu sangat berjasa bagi kita Jasa kedua orang tua tidak dapat dibalas Sekalipun dengan kekayaan yang ada di bumi dan di isinya Luar biasa sekali ya Nah ini adalah salah satu hadis tentang berbakti kepada orang tua Yang berbunyi Ridho Allahifi ridho walidain Pasakotullahi fi sakotil walidain Yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua Hadis riwayat Tirmidhi Nah anak-anak, jadi ketika orang tua kita Murka kepada kita, Allah pun akan murka kepada kita Begitu, jadi tetap lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita Berbakti kepada orang tua itu merupakan tanda keimanan seseorang kepada Allah Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya Berarti dia tidak beriman kepada Allah Tidak ada manusia di dunia ini yang mencintaimu lebih dari kedua orang tuamu Maka kalian harus memuliakan orang tua Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua Maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita Berikut adalah beberapa akhlak mulia anak kepada orang tua Yang pertama, kita harus merendahkan diri dan bersikap lemah lembut saat berbicara Kita tidak boleh membentak-bentak kepada orang tua kita Berbicara kasar dan koper kepada kedua orang tua kita Sebagaimana firman Allah dalam surat al-isra' yang berbunyi Janganlah kalian berkata uf kepada kedua orang tua Nah yang kedua, tidak menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua kita Kita harus bisa menjaga hati kedua orang tua kita Harus membahagiakan mereka Yang ketiga, berusaha menyenangkan hati dan tidak membuat marah Sebisa mungkin kita tidak membuat orang tua kita jengkel maupun marah Selanjutnya, kita harus menjaga nama baik orang tua kita Dan menjaga kehormatannya Tidak boleh membuka aib-aib kekurangan orang tua kita Yang kelima, selalu mendoakan keselamatan dan kebaikan ketika hidup Maupun saat orang tua kita telah meninggal Karena amalan seseorang itu saat meninggal akan terputus semuanya Kecuali tiga amal Salah satunya adalah doa anak yang sore Jadi ketika orang tua kita meninggal, kita wajib mendoakannya Kemudian yang terakhir, selalu menjaga hubungan baik dengan saudara dan teman Kedua orang tua kita Nah, setelah kita masih bisa bersama-sama dengan orang tua kita Kita harus tetap memberikan yang terbaik kepada orang tua kita Tidak menyajiti hadinya Dan kita juga harus selalu mendoakan untuk kedua Doa yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan Doa untuk kedua orang tua Yuk kita baca bersama-sama Yang artinya Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku Sayangilah mereka seperti mereka menyingku di waktu kecil Nah, ini setelah sholat kalian harus membaca doa untuk siapa yang tahu nyanyian ini Kalian bisa, ini ada di buku Al-Islam Kalau yang sudah punya bisa dibuka, bisa nyanyi bersama-sama Tapi ini kayaknya usada itu mau nyanyi cuma takut ya Suaranya itu agak cempreng gitu Ini lagu yang sangat familiar ya Lagu untuk bapak dan ibu guru Ini bisa kalian, bisa kalian nyanyikan sendiri ya Syair lagu ini Tentang jasa guru, bapak dan ibu guru, usad dan ustada Karena guru adalah pelita penerang dalam bulita Dan jasanya tiada tara Tidak ada sesuatu yang bisa membalas jasa guru Seseorang bisa hidup terhormat, mulia dan bahagia itu karena mempunyai ilmu Tanpa ilmu, orang akan bodoh dan sengsara Siapa sih yang mau bodoh dan sengsara? Tidak ada kan yang mau Jadi kita harus memiliki ilmu Nah, untuk mendapatkan ilmu Kita butuhkan kehadiran seorang guru Nah, guru itu apa sih? Guru adalah salah satu sumber ilmu Pengganti orang tua saat kita di sekolah Meskipun saat ini kita bersekolah dari rumah Gurulah yang mengajar, mendidik, melatih dan membina kita sebagai muridnya Oleh karena itu, seorang siswa wajib bersikap baik Menghormati, memuliakan, mematuhi dan mendengarkan nasihat guru Ustazah, sekarang kan guruku kan ada di rumah Ayah dan ibu Ya, kita juga harus tetap menghormati, memuliakan, mematuhi dan mendengarkan ayah bunda kita Nah, guru itu sama aja dengan orang tua kita yang kedua Kalau di sekolah, saat belajar offline Guru itu adalah orang tua kedua kita yang ada di sekolah Nah, kamu harus mengingat ini Bila kamu tidak tahan sulitnya belajar Maka kamu akan menanggung sakitnya kebodohan Semangat belajar bersama Semangat belajar bersama guru meskipun melalui jarak jauh Ya, tetap semangat ya anak-anak ya Gurunya sekarang ada di rumah kalian masing-masing Yaitu ayah dan juga bunda Tambahannya ada pusat-pusatah yang ada di sekolah Oke, tugas hari ini adalah Coba kalian kirimkan satu foto kalian bersama orang tua Sebagai bentuk kaca yang kalian kepada orang tua yang telah membesarkan dan memimpin kalian Fotonya bebas, boleh bersama ayah saja Boleh bersama bunda, boleh bersama keduanya Nah, kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu bangga Mempunyai kedua orang tua yang hebat Boleh dengan menggunakan gambar love love Boleh dengan menggunakan ucapan-ucapan terima kasih di foto Silahkan bebas Oke, kalian anak-anak hebat Cukup disini dulu ya Belajar dengan usaha takiki Jumpa lagi di minggu depan Terima kasih Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to nisat kuli Qur'an And be careful Semangat anak-anak hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati